Frekuensi sebagai bagian dari sumber daya alam yang terbatas, seyokianya dalam pemanfaatan dan penggunaannya dilakukan dengan sebaik mungkin, mengingat keberadaan frekuensi yang mempunyai peran penting dan berakibat fatal bila mana disalahgunakan. Terkait hal tersebut, maka dibentuk Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Demikian penyampaian Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Merauke, Simpson Liha SH, kepada Merauke TV diselah bakti sosial dalam rangka Hari Bakti Postel ke-73 tahun 2018, Kamis 27 September, bertempat di SMA 1 Atap Wasur. Monitor hadir di Merauke itu untuk mengawasi dan mengendalikan frekuensi radio. frekuensi radio itu suatu sumber rakyat alam terbatas yang dimiliki oleh negara yang tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Itu kekuatan dasarnya ada di Undang-Undang 36 tentang telekomunikasi tahun 1909, tepatnya di pasal 33. Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapatkan izin. Dan pasal 32-nya itu mengenai penggunaan perangkat radio harus bersertifikasi. Itulah tugas kami untuk melakukan pengawasan pengendalian terhadap pengguna frekuensi radio dan penindakan hukum apabila ditemui pengguna frekuensi radio ilegal atau tidak memiliki izin. Dengan kita menghormati aturan atau protab yang ada. Perlu diketahui bahwa Balai Monitoring berfungsi sebagai UPT di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, serta pemeliharaan dan perbaikan perangkat. Tim Liputan Merauke TV mengabarkan.